Intro Ya baik pemirsa anda memasuki segmen laporin aja bersama saya Fyair Mar dimana pada siang hari ini kami dari tim laporin aja menerima informasi dari warga desa banjaran Drio Rejo Gresik terkait tentang masalah tanah dimana warga di desa banjaran Drio Rejo Gresik tepatnya RT3 RW3 mengeluhkan terkait tentang jual beli tanah dimana warga yang merupakan ahli waris dari tanah yang mereka miliki ini merasa tidak menjual tanah mereka seluas sekitar 8.000 meter persegi namun ternyata tiba-tiba ada oknum yang kemudian membeli dan mengaku bahwa memiliki tanah yang lokasinya tepat berada tidak jauh dari tol Sumo nah seperti yang kita lihat bahwa di belakang saya ini bahwa sekitar beberapa ratus meter ini sudah bisa kita lihat lokasinya dekat dengan tol Sumo dan seperti apa kronologi sebenarnya dan mengapa hal ini bisa terjadi karena memang warga yang mengaku menjadi ahli waris dari tanah yang dipermasalahkan ini merasa dirugikan karena tiba-tiba ada oknum yang datang kemudian mengaku bahwa sudah memiliki tanah ini ya Pak ya nah ini ada sekitar berapa Pak ukuran tanah yang diakui oleh oknum tersebut itu Pak? 8.000, 8.000 meter persegi dengan Bapak siapa Pak? Muhammad Saroni oke, Mas Saroni berarti artinya ada 8.000 meter persegi luas tanah yang diakui oleh oknum tersebut padahal sebelumnya tidak ada proses jual beli dari ahli waris atau seperti apa Pak? nah itu seperti apa Pak? ini pada waktu tanahnya Bapak Selamat, ahli waris itu sudah merasa kalau tanah ini dijual itu tidak merasa ujuk-ujuk mediasi di BPN katanya sudah dijual kalau dijual itu seperti apa? kedua kalinya ada oknum polisi mengajukan fotokopi sertifikat bahwa benar-benar nggak pernah Bapak saya berta huruf berarti artinya Pak Saroni ini adalah anak dari ahli waris oh Pak Selamat namanya terus saya kaget, kagetnya apa lho? Bapak saya nggak pernah sertifikatkan tanah ini, nggak pernah bahkan anak-anaknya hari waris ini ada kakak saya yang tertuai, nggak kalau sebagian memang ada yang ujung sebelah selatan yang seberang tol ya Pak ya? iya kalau dihitung sertifikat yang nomor 31 itu tetap masih namanya Bapak saya Pak Selamat saya terkejutnya lho berarti kan nggak bisa ngambil konsinasi tol kan gitu lho saya tetap berontak, beroncanya di mana benar-benar saya nggak pernah menyerahkan tanah ini oke nah itu peristiwanya kapan terjadi Pak awalnya? pada waktu pembayaran tol itu sekitar tahun? tahun tahun 2016 lebih 2016 2016 2016 17 oke jadi artinya 2016 Bapak ingin mengambil konsinasi tol konsinasi tol oke kemudian kemudian ya setelah itu terus di-backlist sama orang BPN katanya bisa mengambil kalau bawa sertifikat lho saya kaget ya nggak bisa lho saya nggak pernah menyerahkan seperti sertifikat gitu lho ya memang ulahnya mafia-mafia seperti apa ya segini jadinya oke berarti artinya Bapak belum miliki sertifikat itu seperti apa Pak? belum belum oke mau menyerahkan sertifikat itu apa itu sertifikat saya nggak tahu dimana artinya ada oknum mafia tanah ya Pak yang menyalahkan itu berapa itu Pak? sertifikatnya sertifikatnya ada lima ya kan ada lima sertifikat tapi yang 27 anak-anaknya udah tahu ya kan terus yang 31 anak-anaknya juga tahu tapi tetap namanya Bapak ya saya ajukan itu tiga sertifikat dua lapan dua sembilan tiga puluh bahkan yang kena tol itu hampir seribu lima ratus ya dia iya seribu empat ratus sepuluh oke seribu empat ratus sepuluh iya oke berarti artinya sampai sekarang pun belum bisa belum bisa dicairkan belum bisa oke kemudian sempat ada mediasi tidak dengan BPN atau mungkin dengan pihak desa sendiri gini kalau mediasi udah belenger udah capek mediasi pertama di Balai Desa itu kapan Pak? waduh kalau tangan-tangannya juga sekitar tahun berapa? 2016 juga atau? 2017-an lah mediasi di kantor Balai Desa mediasi di Kapolsek BPN itu berkali-kali hasilnya apa? nol memangnya orang seperti ini kan dilindungi hukum di mana hukum jangan tumpul di atas tajam di bawah gitu loh harus ditegakkan yang benar-benar hukum gitu loh ketika mediasi itu seperti apa Pak? apa yang dibicarakan? mediasinya ya orang BPN bisa mengambil tapi dengan syarat membawa sertifikat sertifikat ahli waris nggak tahu rupanya sertifikatnya di mana bahkan orang tua saya mau meninggal bilang kalau tanah itu tanahnya Bapak ya memang gimana ya kaget aja terkejut gitu loh sampai sekarang terkatung-katung seperti ini kalau Pak Syaroni sendiri ada indikasi tidak Pak siapa mafia tanahnya? pasti ya lurah mantan lurah mantan juga ini gitu kemudian sempat diskusi atau bertemu atau mediasi langsung dengan matan lurah kalau diskusi sama saya lurah mantan itu lari-lari bu kenapa lari? ya memang ketakutan pernah pernah saya hitung-hitung di BPN pernah saya kejar-kejar itu orangnya hadir waktu mediasi? hadir di balai desa pernah saya kerja-kejar masuk di balai desa pernah saya kepingin kok ngomong-ngomong sama lurah Kajizia ini tapi ketika mediasi itu mantan lurah sendiri bilang seperti apa menyatakan seperti apa atau diam aja? enggak ya bilang tanah itu dijual kalau dijual seperti apa gitu loh atau itu keluar sertifikat sertifikat itu atas nama siapa atas nama orang tua saya bahkan namanya Aliwari semua anaknya nah kemudian tadi kan Bapak sempat menyatakan bahwa ada oknum polisi dan juga mantan lurah juga yang ketika itu sempat menunjukkan sertifikat tanahnya bukan kalau lurah mantan Lujah ini bukan kayak yang menunjukkan polisi namanya pendi itu Bapak sempat ngecek tidak nama atau sudah sudah saya cek betul namanya kan orang tua saya terus Aliwari namanya banyak yang keliru nama saya keliru kakak saya keliru adi edi keliru gitu loh pokoknya di dalam sertifikat itu banyak kejanggalan udah gak sesuai dengan aturan kalau mengajukan sertifikat dimana gitu loh maaf saya ini orang awam gak ngerti apa-apa gitu loh kalau enggak ya enggak gitu mungkin Bapak ada yang mau ditambahkan Pak kalau untuk ini kan masih bisa dibilang masih apa ya sengketa ya Pak ya atau saya rasa bukan sengketa bukan sengketa ya Pak ya tetap ya nah ini tetap milik warga nah ini berarti warga berarti tetap membayar ahli waris ya tetap membayar pajak atau seperti apa nah pajaknya itu ya kalau dulu jadi ada tiga tiga bagian satu tanah ini kedua tanahnya ditempati untuk adik saya itu ya yang ketiga tanah saya yang di belakang jadi datangnya itu ya enak tiga itu tiga-tiganya itu kasih di rumah nah setelah itu sampai sekarang nah pada saat-saat ini kayaknya sih agak tersendal mungkin karena ini tapi masih bisa kok membayar pajaknya itu ada masih rutin tiap tahun membayar pajak ya Pak Syarom dengan nada dengan nada-nada yang seperti itu ya sebetulnya itu gini setelah kita itu melihat situasi saya pernah ngomong sama Bapak saya Pak tanah sampel itu dijual enggak enggak tak dol enggak tak dol mesti kau kan yok roh nah ini lah ini pegangan dari orang tua tetap kalau sampai sekarang ini jadi kita kalau ada yang lain-lain mungkin kita enggak bisa membicarakan hal yang ya bagaimana lah kalau lurut hukum kan satu kata kan bisa jadi panjang kan tingkat-tingkatnya jadi saya enggak bisa ngomong apa-apa lagi jadi cuma orang tua pesan saya sendiri kan waktu ikutan kumpul di rumah saya kan jadi saya atas nama keluarga adik saya tiga bapak satu empat jadi kira-kira kalau pada saat waktu mau meninggal ya mungkin masih jauh lah itu pernah saya ngomong itu dijual lah Pak enggak tak dol tanya enggak tak dol nah terus semuanya ini mendengar dari kata-kata itu walaupun anak saya ini kan bertempatan sampai tanya itu itu ya juga juga tanya titol ya enggak enggak titol sampai tanya jadi kita enggak bisa nambahin enggak bisa ngurangi hanya prosesnya seperti itu ya oke nah ini kemudian Pak Syaroni sudah sempat ngobrol atau diskusi dengan lurah yang sekarang Pak Pak terkait masalah ini udah saya pernah ya di balik desa ngobrol ya kan udah jangan dijual sekarang jangan dikasihkan sekarang besok eh malah mahal harganya saya turuti ya 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 akhirnya tahu-tahu ya itu tadi ada sertifikat bahkan saya pernah saya cek di BPN enggak ada namanya sertifikat itu baru mau saya mengambil konsinasi das ternyata ada sertifikat muncul gitu loh kalau yang lurah sekarang seperti apa Pak solusinya ada solusi atau kalau solusi ya enggak ada solusi enggak ada mungkin ikut bantu atau seperti apa saya ini enggak kepengen kok dibantu bukan enggak kepengen udah jelas-jelas kalau ini tanahnya atas nama ini kenapa dia bersulit gitu loh padahal waktu saya lihat di balik desa ada kereta saya lihat namanya ya Bapak ini enggak dijual nah kalau yang dijual ada namanya yang sebelah selatan sana yang dibeli Laiman kan ada berita acara tanah sekian dibeli Pak Laiman gitu loh ini kalau ini bersih Pak kondisinya sendiri berapa persen Pak hampir 700 630 juta untuk yang 1500 itu ya Pak meter persegi itu ya Pak akhirnya belum bisa cair sampai sekarang oke nah kemudian rencana ke depannya seperti apa dari Pak Bapak sendiri rencana saya ya pengen benar-benar cepat enggak selesai ya kan enggak ribet enggak pokoknya yang penting ya dilihatlah dari buku-buku itu kan kalau namanya aslinya itu ya itu munculnya sertifikat ya atas nama Bapak saya bahkan namanya Ali Waris banyak yang keliru berarti otomatis hukumnya yes amburadul gitu aja oke terima kasih Pak nah ini mungkin dari Bapak mungkin ada yang mau ditambahkan Pak mungkin karena ini tadi kan Pak Syaroni tadi sempat bilang bahwa apa namanya belum memiliki sertifikat ya Pak ya tiba-tiba ada sertifikat yang muncul nah ini bisa jadi karena belum ada hitam di atas putih gitu makanya akhirnya disalahgunakan oleh oknum tertentu Pak saya ingetan asal usul ini diang sepakulo ya nah diang sepakulo ini ku sanjang kali kulo sanjangnya ingetan wis takono gua lura aku gak tanda tangan ngotet Pak selamatnya apa? enggak bapak kulo kanjangnya ingetan enggak ngut di gua lura takono aku gak tanda tangan nah diang sepakulo terisi yang sanjang macam ini takono gua lura ngotet bapakmu kono kalau dicegah kental iya baru aja ngecedo tiang sepakulo ini ku sanjang ngetan bisa kono walura bingung walura kono aku gak tanda tangan aduh ini klo insyaallah kok tembus lah ini klo enggak ya dengan bapak sinten pak namini pak? pak saman pak saman enggak jadi pak saman ini bilang bahwa ketika pak selamat masih ada nah ini berarti pak selamat bilang kalau menyatakan bahwa tanah ini tidak dijual dan tidak pernah tanda tangan apapun betul pak gitu enggak pak oke nah kemudian harapan dari pihak keluarga sendiri seperti apa pak untuk masalah ini pak masalah nikki ini rumah sekolah enggak reka-reka terus bundi enggak sebab nikitasnya ngomong bapak kulo pernah jual enggak pernah pernah terbikat enggak pernah kalau ada terbikat saya bayar tol enggak pernah terbikat enggak ya pak jadi pak saman berharap pemirsa bahwa masalah ini segera terselesaikan ya agar konsinyasi dari 1500 meter persegi tanah yang dipergunakan untuk tol sumo ini bisa cair gitu enggak pak nah mungkin dari bapak siapa pak gimana pak mungkin ada tambahan pak harapannya apa harapannya ya itu aja yang penting tanahnya bisa dibayar itu aja udah ya biar cepat selesai ya pak ya oke kalau misalnya ingin diselesaikan dengan mungkin pihak kelurah sekarang ingin membantu misalnya pak apakah dari pihak keluarga bersedia diskusi dengan pihak kelurah agar dipermudah atau dibantu menyelesaikan masalah terkait tanah ini pak kalau saya itu ya siap-siap aja ya kan yang penting urus-urusan ini tanah saya cepat selesai saudara-saudara saya anak ahli waris intinya belum pernah menyerti pikakan kalau misalnya dari pihak kelurah sekarang ada niat untuk membantu warganya pak syaroni dan juga keluarga untuk menyelesaikan masalah ini dari pihak keluarga seperti apa pak monggo siap saya tapi ada omongan tidak pak sebelumnya mungkin denger-dengar selentingan atau seperti apa kalau misalnya omongan belum pernah belum pernah belum pernah sama lurah sekarang ya lurah kas mati belum pernah oke siap baik nanti kita akan lanjut lagi pak perbincangan kita terkait masalah tanah di desa Banjaran di Roro Jogresik jadi tetap di segmen laporin aja masih bersama saya ya kembali lagi dalam segmen laporin aja masih bersama saya VR Mar dan juga warga dari desa Banjaran di Roro Jogresik terkait tentang masalah tanah yang terjadi di sini dan tadi di segmen sebelumnya para ahli waris ada pak Syaroni juga tadi sempat menyampaikan terkait masalah tanah yang terjadi di wilayah atau di desanya nah kemudian seperti apa sih kalau kita melihat masalah tanah yang sudah tadi dijelaskan oleh pak Syaroni di segmen sebelumnya dari sudut pandang hukum sudah bersama saya ada Abba Malik selaku kuasa hukum ahli waris dari almarhum Bapak Selamet nah ini pak Malik ini terkait tentang masalah tanah di desa ini pak ini dari sudut pandang hukum seperti apa pak melihatnya ya kalau lihat dari pandangan sisi hukum saya kira polisi itu sudah bisa menentukan karena sangat gampang sekali kalau tanah itu tanah ini kan ada sejarahnya kalau di desa itu cukup ke Pak Lura lihatlah buku desanya atau kretek kretek atau petok D atau letter C atau kerawangan kerawangan itu kan seluruhnya gambar dan lokasi yang kita permasalahkan ini kalau sudah berbicara masalah mafia ya ini yang sulit ini yang bermain ini mafia tanah mafia tanah itu ada dari Oknum Lura mantan Lura kalau sekarang ini kalau Lura yang baru ini seharusnya dia kan dipilih oleh warga yang tidak tahu ini klan kami ini alih waris ini milih dia atau tidak tapi kalau sudah menjadi Lura dia milik warganya Lura cukup nanti ini nanti Pak Saroni saya minta Lura atau kalau Lura mantik mau memberikan istilahnya buku desa kerawangan desa atau riwayat tanah bahwa letak lokasi tanah ini yang seluas sekian ini ini terletak di desa mana Banjaran atau Banjar Sari karena disini ada dua desa Banjaran sama Banjar Sari yang ini posisi tanah ini ini ada di Banjaran istilahnya ini berjalanjaran cukuplah karena menyangkut masalah kompensasi kompensasi yang mana BPN sendiri orang-orang BPN itu juga orang-orang oknum BPN itu juga mafia tanah juga yang kerjasama sama mantan Lura mantan pemilik tanah orang BPN itu orang yang pintar-pintar semua bukan orang goblok ya orang BPN itu jadi istilahnya kalau orang bahasa hukum itu ada istilahnya PS ya peninjuan sempat orang BPN kami minta nanti dari Polres ya yang baru ini kepada penyidik yang baru sudah berapa kali penyidik ini diganti seharusnya jelas lah kalau jual-beli sertifikat itu harus ada jual-beli notaris karena ada jurisprudensi makam agung tahun 1987 itu kalau jual-beli bukan dihadapan notaris itu tidak sah ini alih waris ini sertifikat ini masih namanya Pak Selamat sama 7 alih waris sertifikatnya ini terus mafia ini kok bisa pegang sertifikat ini dasarnya apa apakah bapak-bapak ini yang kami ini pernah menjual pernah tekan enggak pernah mungkin yang tekan itu gondoruo mungkin kan karena dulu permainan-permainan yang dulu itu permainan yang dulu itu permainan yang dilakukan oleh BPN ya memang sarangnya itu kan BPN itu dulu nama-nama orang itu tidak ada tanggal bulan dan tahun oleh karena itu gampang sekali mafia-mafia tanah itu buka di yellow tilpun buku kuning nama Saroni nya aja keliru nama temah apa doros-doros aja banyak keliru semua nama-namanya gitu loh berarti kan dia waktu melajukan sertifikat itu tidak didasari alas hak KSK KTP atau keterangan dari lurang gitu kan kami minta pada Polsek ya Polres ya Polres Inggrisik ya Polres Inggrisik ini pidum ya memang ini sudah lama ya sudah 2 tahun 3 tahun ya kok tidak ada tersangkanya gitu loh saya minta Pak Kapolres lah atau kasat yang baru ini ini penyidiknya ini benar-benar penyidik apa bukan sih gitu loh kalau dia memang benar-benar penyidik adakan gelar kita sudah minta gelar ke Polda ya tujuan gelar itu biar kita ini tidak menyalakan kepolisian yang kita salahkan ini hanya oknum mafia-mafia dengan adanya gelar itu kita minta untuk dipanggil kedua belah pihak ya terlapor maupun pelapor dipanggil disitulah nanti adu argumentasi karena di Polda itu SDM-nya sangat-sangat tinggi sekali ya persat gelarnya itu minimal itu AKBP mayor kan gitu kan ini kalau di penyidik ini kita ini kan aturannya sudah jelas ya perekapnya itu setiap 1 bulan sekali itu harus ada SP2HP Perkembangan kok melihat notarinya belum dipanggil dulu BPN belum kalau BPN itu memang tidak mau dipanggil polisi punya hak untuk menahan ini namanya mafia ini memang langkah-langkah hukum apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya ya kita sudah melaporkan ya melaporan sudah dilidik naik menjadi penyidikan ya kalau memang penyidik-penyidik dulu di Polda dilimpahkan di Inggrisik karena wilayahnya Polda pasti pahamlah biar lebih dekat kan komunikasinya habis itu kita tidak bisa kita minta gelar di Polda kalau kita minta kenapa di Polda ya sepertinya di Polda di Polda ini masih belum paham masalah tanah ya kalau di Polda kan ada tabang ada di Inggrisik ada tabang ini kan harus ada makom ya karena kalau makom itu kan sudah tersesuai dengan aturan agama kita Islam ya kalau sudah sesuai dengan makomnya itu enak nyidiknya nah ini tanah ini ini kena ini tuh di lingkar timur ini istilahnya kan apa tol ini ya tol ini kasihan tol sudah bisa menikmati klien kami ini menanami sudah lebih daripada puluhan tahun dia juga membayar pajak gitu kan aturan hukum itu kalau ya istilahnya itu kalau orang jual beli itu itu harus bayar pajak dulu PPH PPH itu dibayar semua ini kok geruduk-geruduk gak ada nah yang kita sanggalkan sekali kita minta pada Polsek ya atau Pak Kapolres ini atau Kasat yang baru ayolah kita terjun ke lokasi seperti gini loh terjun di lokasi panggil Pak Lura panggil BPN ini tanah yang kamu incak sekarang ini sejak tahun 90-91 ini masuk ke lurahan Banjaran atau Banjar Sari kalau ini masuk ke lurahan Banjaran berarti seripikat itu tidak berlaku karena seripikat itu Banjar Sari seripikat 28 ya 27, 28, 29, 30, 31 dengan ada dua objek seripikat yang sudah dibeli orang lain dan itu ada di buku desa klien kami ini tidak memasalahkan karena klien kami tidak pernah mengurus seripikat gitu loh oleh karena itu BPN itu pernah mengajari waktu mediasi dulu-dulu itu suruh mengajukan seripikat tapi BPN itu yang ahli saja dia tidak faham betul seharusnya dia datang ke lokasi peta bidang ini masuk tanah Banjaran atau Banjar Sari kalau ini masuk tanah Banjar Sari berarti yang Banjar Sari sebelah sana Mbak yang ini yang Banjaran disertipikat itu itu desa Banjar Sari tapi atas namanya ahli waris kalau orang katanya orang Jawa itu ya becik ketitik kalau ketorohnya maling ya maling jadi ini mafia-mafia tanah yang dilakukan oleh mantan mantan kepala desa katanya Pak Zaroni mantan kepala desa terus ya adalah mantan oknum kepolisian di Rorjo waktu itu yang menunjukkan bukti waktu mediasi dan BPN sendiri kenapa aku tidak mengeluarkan hak daripada kompensasi ini nah kita akan membuat surat nanti kepada Menteri BU ya kepada Kapolri ya ini sepertinya oknum-oknum ini sudah kebal hukum tadi saja orang yang tidak mengerti hukum orang desa Pak Zaroni saja sudah paham hukum kita ini kan istilahnya sudah capek ya makanya kita minta penyidik ayolah kita terjun ke lokasi bawa orang BPN ya bawa orang BPN bawa kelurahan ya orang kelurahan bawa ditunjukkan lokasi yang kita injak sekarang ini ini masuk desa Banjar sehari atau Banjaran nah Pak memang sebelum-sebelumnya seharusnya memang harus ada orang BPN dan juga pihak polisi yang tidak sih yang harus meninjau secara langsung lokasi atau hanya berdasarkan sertifikat yang mereka terima atau seperti apa Pak ya kami minta penyidik ini kan sudah lama ya ini kan ada tahapan ringan berat ini sudah hampir tiga tahun ya kita laporkan di Polda kita laporkan di Polda memang saya tahu betul waktu itu wah ini mafia oleh karena itu kita lapor Polda tapi Polda melimpahkan kepada Polres Gersik nah oleh karena itu mungkin Polda mengatakan mungkin letuk-letuknya ada di Gersik tapi kita sudah membuat surat kepada Polda untuk minta gelar panggil lah pihak-pihak kita minta pada Polres nanti ini Pak Kapolres atau Pak Kak Angasat ya akhir lah kita di lokasi maksudnya itu tinjau lokasi lah di lokasi lah jangan duduk-duduk melihat ini ada RT RW tanya tugasnya polisi itu penyidikan sudah ada respon Pak? ya kemarin kemarin katanya masih memanggil notaris notaris dari mana notaris dipanggil orangnya sudah ada meninggal kalau notaris dipanggil dari mana makanya gelarkan aja apa kesulitan-kesulitannya kalau ada kesulitan-kesulitan kita yang orang hukum saya enggak mau kalau ini memang ini bukan milik klan kami ya monggo klan kami ini orangnya kan enggak mau neko-neko kalau memang haknya kembalikan kalau bukan ya monggo jadi sertifikat itu ya dilihatlah pada penyidik penyidik kalau bisa itu terjun ke lokasi orang BPN dibawa lurah dikerjakan biar tahu yang diincak sekarang ini lokasinya tanah ini masuk desa Banjaran atau Banjar Sari itu yang perlu diperjelas juga ya Pak perlu diperjelas kalau ini masuk desa Banjaran kami minta BPN memberikan rekom kepada BN untuk mengeluarkan kompensasi pembebasan tol kasihan ini orang-orang ini tidak menikmati yang lainnya teman-temannya sudah menikmati tol dan kan tol sekarang sudah di sudah berjalan kan kasihan dolim misalnya ini mungkin saya beralih lagi ke Pak Syaroni Pak Syaroni mungkin sebelumnya Pak pernah tidak didatangi orang BPN yang meninjau secara langsung suasana atau kondisi dari tanah yang dimiliki oleh Pak Syaroni dan juga keluarga Pak ini pernah saya rasa itu peninjauan ya tahun 2016 17 gak salah ya 4 orang BPN ya kan pertama aku masuk ke Balai Desa setelah itu ngajak saya lihat lokasi ya kan saya rasa itu ilegal itu gak manfaat itu cuma hanya ketika waktu meninjau bersama dengan Pak Syaroni itu orang BPNnya ketika itu gak bilang apa-apa gak bilang apa-apa cuma lihat-lihat aja lihat-lihat aja karena itu kan gak ngawur itu gak jelas gak jelas oke baik nah berarti artinya kan orang BPN tau gitu ya Pak misalnya Pak Syaroni yang menjadi ahli waris dari tanah ini tapi kemudian ketika ingin mencairkan konsinyasi tersebut ternyata tidak bisa ya Pak tidak bisa terganjel dengan sertifikat adanya sertifikat Pak Syaroni nah mungkin Aba Malik ini kan masalah dari Pak Syaroni ini bisa dikatakan satu diantara banyak masalah yang mungkin sering terjadi di warga desa Pak mereka punya tanah kemudian biasanya adalah tanah apa ya tanah leluhur ya Pak ya dari nenek moyangnya mereka kemudian belum miliki sertifikat tanah ternyata tiba-tiba ada oknum tertentu yang menyalahgunakan ini dan tiba-tiba ada sertifikat tanah muncul tanpa ada pengetahuan dari ahli waris nah ini apa yang bisa dilakukan oleh warga desa sendiri Pak agar masalah seperti ini bisa diminimalisikan yang harus dilakukan ya dia lapor kepada kepolisian itu pertama ya Pak ya pertama kepolisian karena polisi itu punya hak untuk menyidik melakukan penyidikan gitu kan nanti polisi punya hak untuk memanggil kita ini pengacara kan hanya memohon aja kita mohon aja apa itu untuk gelar aja dua kali aja tidak dihiraukan gitu kan kenapa tidak dihiraukan apa orang-orang itu tidak berani ditemukan sama klien kami kalau dia matakan punya merasa punya kan gitu kan ini kan ada terlapor ada pelapor ya dipanggil gitu dibawa bukti-buktinya kan gitu kan dipanggil kita adu argumentasi kan gitu kan jadi kita minta ini kepada BPN ya kepada kepolisian panggil BPN kepolisian jangan duduk manis saja di pores karena ruangan itu ruangan asil ruangan ini kan ruangan asilnya asil alam duduk di sini ditanyakan Pak Lura dipanggil Pak Lura kan dekat rumahnya itu Pak Lura Sampai jumpa